Jelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak, KPU Belitung menggelar rapat koordinasi pembentukan petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih dan bimbingan teknis aplikasi Sidali dan aplikasi e-Coklit kepada PPK dan PPS di Pulau Lebong, Belitung. Untuk sampai di lokasi rapat, para PPK dan PPS berangkat menggunakan perahu. Proses perekrutan Pantarlih rencananya dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024. Kebutuhan Pantarlih untuk Kabupaten Belitungh sekitar 537 orang. Satu petugas Pantarlih nantinya akan melakukan pencocokan dan penyelitian atau coklit terhadap 399 orang. KPU Kabupaten Belitungh melaksanakan kegiatan di Pulau Lebong. Ada dua kegiatan. Pertama, terkait untuk proses rekrutmen Pantarlih dan e-Coklit untuk nanti persiapan data pemilih. Sedangkan untuk Pantarlih sendiri, itu akan dilaksanakan proses rekrutmennya pada tanggal 13 Juni 2024. Nah, untuk kebutuhan Pantarlih sendiri, untuk Kabupaten Belitungh itu jumlahnya sekitar 537. Yang terdiri dari satu Pantarlih itu, dia akan menginventarisir ataupun akan mencoklit data itu sekitar 399. Kalau misalnya satu TPS itu ada sekitar 600 orang, berarti itu kebutuhannya dua Pantarlih. Anggota KPU Belitung, Divisi Rencana Data dan Informasi, Nohita Freska Uktol Seja menjelaskan, coklit akan dilakukan oleh Pantarlih pada 24 Juni sampai dengan 24 Juli mendatang. Jadi, proses coklit atau pencocokan dan penelitian itu akan dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai 24 Juli oleh petugas Pantarlih. Jadi, terkait dengan proses coklit yang akan dilaksanakan, kami, KPU Kapaten Belitungh mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas Pantarlih dan memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan agar data yang kita peroleh, data yang kita dapatkan, palit dan akurat. Masyarakat diharapkan berpartisipasi pada pelaksanaan Pilkada pada bulan November 2024 mendatang agar dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ada Agus melaporkan dari Kabupaten Belitung.